Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Dikisahkan suatu malam, Abu Nawas merasa sangat lapar dan tidak memiliki tempat untuk tinggal Dia memutuskan untuk mencari tempat yang tenang untuk bermalam Ketika Abu Nawas berjalan di dekat kuburan Dia melihat beberapa makam yang baru digali Tanpa ragu, Abu Nawas memutuskan untuk menginap di salah satu kuburan tersebut Saat Abu Nawas tengah tidur di kuburan Tiba-tiba ada seorang pemuda muncul dari dalam kuburan yang baru digali Pemuda itu sangat terkejut Melihat Abu Nawas di sana dan bertanya Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kuburan ini? Abu Nawas tanpa kehilangan kecerdasannya menjawab dengan tenang Oh, maafkan saya Saya datang ke sini mencari tempat bermalam Bukan untuk mengganggu siapapun Tapi sepertinya saya salah tempat Kalau begitu, izinkan saya pindah ke tempat yang lebih sesuai Pemuda itu tertawa dan berkata Tidak apa-apa, kamu bisa tinggal di sini Tapi, kenapa kamu memiliki kuburan untuk bermalam? Abu Nawas dengan cerdas menjawab Saya pikir di sini dia ada yang akan mengganggu saya Setidaknya sampai hari kiamat Malah itu, kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing Persoalannya bukan pada orangnya Melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan Bukan hanya itu Ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan Kabar ini pun sampai ke telinga baginda raja Karena dianggap bikin resah masyarakat Orang asing ini lalu dipanggil ke istana Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami? Tanya baginda raja Orang asing ini menjawab Untuk apa mengaku per Tuhan Kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku Kemudian baginda raja bertanya kembali Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan? Dengan tegas orang itu menjawab Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan Dan saya juga tidak percaya adanya akhirat Mendengar itu baginda raja sempat terkejut Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan Berarti keyakinan kita berbeda Jadi jangan ganggu rakyatku Tegas baginda raja Kalau paduka raja percaya adanya Tuhan Bisakah paduka menjawab tiga pertanyaanku? Tanya orang asing tersebut Silahkan Balas baginda raja Pertanyaan pertama Orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisanya adalah ciptaan Allah Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada? Pasti ada penciptanya Pertanyaan yang kedua Katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun gencing Sedangkan mereka makan dan minum setiap hari Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal Segala sesuatu yang akan dimasukkan Pasti akan keluar Entah itu dengan bentuk yang lain Dan pertanyaan yang ketiga Orang Islam meyakini Kalau setan terbuat dari api Tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu Baginda raja hanya terdiam Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan Maka dijawabnya harus dengan logika Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada baginda raja Paduka Kalau soal beginian Serahkan saja pada Abu Nawas Ia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu Baginda raja menyetujui isulan menterinya Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Singkat cerita Abu Nawas pun datang menghadap Baginda raja Ia lalu dipersilkan duduk di samping Ada apa paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan Dan dia mengajukan tiga pertanyaan Tapi jawabannya harus masuk akal Ujar Baginda raja Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut Oh ini orangnya yang bikin gempar kota Bagdad Pikir Abu Nawas Abu Nawas selalu menghampiri orang asing itu Dan duduk tepat di hadapannya Silahkan Apa yang ingin kau tanyakan? Ucap Abu Nawas dengan penuh percaya diri Orang asing tersebut memulai pertanyaannya Anda sebagai orang muslim tentu percaya Bahwa segala sesuatu Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat Pasti ada yang menciptakan Iya tentu saja Saya percaya Jawab Abu Nawas Sekarang saya mau bertanya Siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya? Tanya orang asing itu Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya Jawab Abu Nawas Oh baiklah Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui Bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat Pasti ada yang menciptakan Tanya orang asing itu kembali Sejenak Abu Nawas terdiam Ia pun lalu berkata Anda pasti tahu Kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka satu Sekarang gantian aku yang bertanya Angka tiga berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas Angka tiga berasal dari angka dua ditambah satu Jawab orang asing tersebut Tepat sekali Kalau angka dua berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali Angka dua berasal dari angka satu ditambah satu Jawab orang asing itu Benar sekali Sekarang Kalau angka satu itu sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya Kemudian Abu Nawas berkata kembali Pada intinya semua angka pasti ada awalnya Entah itu angka lima, angka empat, ataupun angka sepuluh Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah Sama halnya saya bertanya dari mana angka satu itu ada Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya Jelas Abu Nawas Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas Untuk jawabannya atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga Sekarang pertanyaan yang kedua Kalian sebagai muslim pasti meyakini Kelak hidup di surga tidak akan berat dan gencing Padahal disana kalian makan dan minum setiap hari Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku Tanya orang asing tersebut Baik, akan saya jelaskan Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu Tentunya kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis Seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama sembilan bulan Apakah kamu pernah berak ataupun kencing? Untuk kedua kalinya Pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas Baik, jawabannya masuk akal Sekarang pertanyaan terakhir Kalian sebagai muslim pasti meyakini Kalau setan terbuat dari api Dan neraka juga terbuat dari api Tapi yang membuat saya heran Katanya setan akan disiksa dengan api neraka Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar Ujar orang asing tersebut Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir Aku ingin kita saling berjanji Apapun jawabannya Kamu tidak boleh marah Pinta Abu Nawas Tentu saja saya tidak akan marah Apalagi kalau jawabannya masuk akal Balas orang asing tersebut Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu Dengan sangat keras Baginda Raja dan orang-orang yang hadian Tergejut dibuatnya Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab Jangan emosi Apalagi sampai main pukul kayak gini Protes orang asing itu Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya Apakah tadi kamu merasa sangat sakit? Tanya Abu Nawas Tentu saja saya sakit Jawab orang itu Sambil memegang pipinya Coba kamu perhatikan tangan saya Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu Tapi ketika tangan saya ditamparkan ke pipi kamu Kamu langsung kesakitan Itulah gambaran sederhana Kalau api neraka bisa menyakiti setan Setan pasti akan merasa kesakitan Meskipun ia sama-sama terbuat dari api Kata Abu Nawas menjelaskan Orang tersebut lalu terdiam Ia tak bisa memantah Argumen Abu Nawas Sementara Baginda Raja dan orang-orang istana Kagum atas kecertikan Abu Nawas Tidak seperti biasanya Di istana Raja Harun Al-Rasid Terlihat ramai banyak tamu berkumpul Ternyata Ada pertemuan para ulama bersama Baginda Raja Setelah selesai memcerahkan berbagai masalah agama dan negara Di sela-sela waktu santainya Sang Raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama Adakah di antara kalian yang tahu Kira-kira Allah sedang apa sekarang Tentu saja pertanyaan itu tak lazim Namun memang begitulah karakter Baginda Raja Apakah paduka tidak mempercayai keberadaan Allah Tanya balik salah satu dari mereka Saya sangat percaya adanya Allah Dan saya percaya Allah maha segala-galanya Menguasai segala alam semesta dan alam akhirat Yang saya tanyakan Kira-kira Allah sedang apa sekarang Para ulama saling berpandangan satu sama lain Mereka bingung harus menjawab apa Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu Jangan samakan zat Allah dengan manusia Ujar mereka Sudah saya katakan Saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun Apalagi dengan manusia Saya hanya ingin tahu Kira-kira saat ini Allah sedang apa Kalau kalian tidak tahu Bilang saja tidak tahu Balas Sang Raja Sejenak suasana menjadi hening Lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini Ucap Baginda Raja dalam hati Kemudian Baginda Raja menyuruh para pengawal Untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas Setibanya di sana Ternyata Abu Nawas tidak ada di rumah Sang istri memberitahu kalau Abu Nawas sedang minum kopi di warung Para pengawal istana pun segera menuju ke sana Sementara Abu Nawas yang sedang asyik Sesuatu yang berharga Bukan hanya dari segi agama Tapi juga dari segi materi Ujar Abu Nawas sembari menyeruput kopi dengan hati-hati Tapi mengapa terkadang kita harus membayar mahal Untuk sebuah kebenaran Sahut kawan lainnya Abu Nawas menjelaskan Coba kalau engkau perhatikan Mahalnya harga sesuatu dipengaruh oleh kelangkaannya Makin langka sesuatu itu Maka makin mahallah harga sesuatu tersebut Semua orang dalam warung mengangguk-ngangguk Benar juga apa yang kamu katakan Abu Nawas Ujar salah satu dari mereka Belum lagi Abu Nawas menghabiskan kopinya Tiba-tiba datang beberapa orang pengawal istana Abu Nawas Kamu dibanggil untuk menghadap baginda raja sekarang Dengan pakaian seadanya Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan Seti banyak di istana Terlihat tampak beberapa ulama sedang berkumpul Sang raja tampak duduk berhibawa di singgah sananya Begitu melihat Abu Nawas Baginda raja langsung memanggilnya Sini ke depan Abu Nawas Ditah baginda raja Abu Nawas pun segera merapat ke depan Setelah mengucapkan salam kepada para ulama Belum lagi Abu Nawas tutuk sempurna Tanpa bahasa basi Baginda bertanya kepada Abu Nawas Ini para ulama yang ada disini Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya Saya ingin menguji kecerdasanmu Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak Kata baginda raja kepada Abu Nawas Wahai paduka yang mulia Bukankah beliau beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi Sedangkan hamba hanyalah orang biasa Rasanya tidak pantas Kalau saya yang menjawabnya Sahud Abu Nawas Tapi kalau boleh tahu Pertanyaan macam apakah yang baginda tanyakan Baginda raja berkata Tadi saya bertanya kepada para ulama disini Kira-kira Allah sedang apa sekarang Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang Mendengar pertanyaan anak itu Sejenak Abu Nawas terdiam Saya bisa menjawab pertanyaan itu Tapi ada syaratnya Sahud Abu Nawas Apa syaratnya? Tanya baginda raja sedikit terkejut Syaratnya adalah Saya harus duduk di sengkasana baginda raja Dan baginda raja harus duduk di bawah Bersama para ulama Jawab Abu Nawas Syarat macam apalagi ini Umang baginda raja dalam hati Tapi karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas Baginda raja pun meneruti permintaan Abu Nawas Setelah Abu Nawas duduk di sengkasana baginda raja Dan raja Harun al-Narasi duduk di bawahnya Abu Nawas berkata dengan lantang Kalau baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang Saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja Dan Harun al-Rajid menjadi rakyat biasa Sepontan baginda raja pun tertawa Mendengar ucapan Abu Nawas Diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya Kamu memang pintar Abu Nawas Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini Untuk bisa duduk di atas sengkasan aku Tapi memang yang kamu katakan itu benar Maka aku pun tak bisa marah kepadamu Baginda raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas Atas kecerdasannya Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh baginda raja ke istana Sejenak Abu Nawas pun berpikir Bagaimana cara akar dirinya dipanggil ke istana oleh baginda raja Hal ini bukan karena Abu Nawas kangen dengan baginda raja Tetapi karena punti-punti penghasilnya sudah mulai kosong Sebab hadiah dari baginda raja sudah tidak pernah lagi ia terima selama ini Kondisi rumah tangga yang demikian Tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja Pikir Abu Nawas Sehingga Abu Nawas pun mulai mencari berbagai cara Agar dipanggil ke istana oleh baginda raja Lama berpikir Tiba-tiba hujan turun Yang begitu derasnya Sehingga Abu Nawas berlari ke dalam rumahnya Dalam keadaan yang basah kuyub Abu Nawas berpikir Bukankah hujan adalah rahmat Kenapa aku harus lari menghindarinya Dari situlah Abu Nawas mendapatkan ide Agar dipanggil baginda raja ke istana Maka keesokan harinya Abu Nawas langsung menjalankan aksinya Supaya bisa segera dipanggil oleh baginda raja Abu Nawas pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian Lalu berkata seperti orang yang beraliran sesat Wahai umat manusia Saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak Dan suka kepada yang fitnah Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah Ujar Abu Nawas berkali-kali Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat Sehingga banyak warga yang heran dengan sikapnya tersebut Dia memang gemar bersikap jenaka Hanya saja leluconnya tidak pernah ngawur seperti sekarang Akhirnya warga yang merasa tidak suka mendengar perkataan Abu Nawas Maka ulah Abu Nawas tersebut langsung diadukan ke baginda raja Mendengar pengaduan para warga Baginda raja pun menjadi geram Dan memerintahkan prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas Setibanya Abu Nawas di istana Baginda raja langsung membentaknya Dengan sangat keras dengan penuh amarah Kamu sudah murtad Abu Nawas Perkataanmu bukan lagi lelucon Dan ini tidak bisa lagi dibiarkan Kamu harus masuk penjara Kata baginda raja kepada Abu Nawas Kemudian Abu Nawas pun mempertanyakan kesalahannya kepada baginda raja Memangnya salah saya apa baginda raja Kata Abu Nawas pura-pura bertanya Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan Bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran Malah kamu menyukai yang fitnah Belum lagi kamu mengatakan Kamu mengaku lebih kaya dari Allah Kamu bilang begitu kan Kata baginda raja sambil marah Abu Nawas pun tidak banyak bicara Dia langsung mengakui perbuatannya tersebut Kemudian baginda raja bertanya kembali Mengapa engkau berkata begitu Sudah kafirkah engkau Tanya baginda raja lagi Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab pertanyaan dari baginda raja Ah saya kira baginda raja juga seperti saya Baginda pasti membenci perkara yang hak Kata Abu Nawas Kemudian sang raja pun menjadi tambah marah Dan mengatakan Abu Nawas sangat kurang ajar Selanjutnya Abu Nawas menjelaskan maksud dari berkatanya tersebut Jangan marah dulu wahai paduka yang mulia Dengarkan dulu keterangan saya Kata Abu Nawas Keterangan apa lagi yang engkau jelaskan Sebagai seorang muslim aku membela Dan bukan membenci perkara yang hak Kamu harus tahu itu Ujar baginda raja Kemudian Abu Nawas mulai berkata Sambil menjelaskan maksudnya kepada baginda raja Begini paduka yang mulia Setiap ada orang yang membacakan talgin Saya selalu mendengar Bahwa mati itu hak Dan neraka itu hak Nah siapakah orangnya yang tidak membenci mati Dan neraka yang hak itu Tidakkah baginda juga membencinya seperti aku Kata Abu Nawas Akhirnya baginda raja pun langsung terdiam Ketika mendengar penjelasan itu Dari Abu Nawas sembari berkata seperti ini Tapi bagaimana dengan pernyataanmu Yang menyukai fitnah Tanya baginda lagi ingin tahu Kemudian Abu Nawas kembali menjawab Dengan jawaban yang membuat baginda raja terkejut Bukan hanya saya saja baginda Tapi baginda pasti juga menyukai fitnah Kata Abu Nawas Baginda barangkali lupa Bahwa di dalam Al-Quran disebutkan Harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah Padahal baginda juga menyenangi harta dan anak-anak Seperti halnya saya Benar begitu Pak Tukai yang mulia Lanjut Abu Nawas Baginda raja pun hanya membenarkan perkataan Abu Nawas Dan mengangguk-anggukkan kepalanya lagi Kemudian baginda raja bertanya kembali kepada Abu Nawas Lalu bagaimana dengan pernyataanmu yang mengaku lebih kaya daripada Allah Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan Kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya Kata baginda raja kepada Abu Nawas Kemudian Abu Nawas kembali menjawab pertanyaan Dan dilontarkan baginda raja Anak adalah kekayaan Baginda pasti tahu itu Sedangkan Allah tidak mempunyai anak Saya mempunyai anak Berarti saya lebih kaya daripada Allah Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan Kata Abu Nawas menyenangkan kepada baginda raja Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam Sebab semua yang dikatakan oleh Abu Nawas memang benar adanya Kamu memang benar Abu Nawas Tapi Abba Maksudnu berkata seperti itu di tengah pasar Hingga membuat keonaran Tanya baginda raja kepada Abu Nawas Kemudian Abu Nawas pun menjawab tujuan dari perbuatannya tersebut di pasar Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada yang mulia Karena hanya inilah satu-satunya cara Agar hamba bisa bertemu yang mulia Jujar Abu Nawas Kemudian baginda pun bertanya kepada Abu Nawas Tentang tujuannya yang ingin menemui dirinya Dan Abu Nawas pun menjawab dengan santainya Agar mendapat hadiah Kata Abu Nawas Cengengesan Suasana yang tadinya tegang kemudian menjadi penuh gelak tawa Dan baginda raja pun berkata seperti ini Abu Nawas, Abu Nawas Ada-ada saja kamu Kata baginda raja Baginda raja pun akhirnya sadar Bahwa selama ini ia jarang mengundang Abu Nawas ke istana Kemudian baginda raja pun memberikan Abu Nawas beberapa keping emas sambil berkata seperti ini Kalau kamu butuh apa-apa langsung saja datang ke sini Bilang padaku apa yang kamu butuhkan Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi Kata baginda raja Kemudian Abu Nawas meminta maaf kepada baginda raja Lalu pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah dari baginda raja Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh